Dulu saya Oten Walap berarti Pak ya Masya Allah Saya Cainus asli Nenek saya Cainus Semua Cainus Dan saya salah satu keturunan yang Muslim sendirian Dalam keluarga Dulu saya tidak Dulu saya aktif Dalam kegiatan agama Kristen Agama saya dulu Kristen Protestan Di Jawa Timur Dan setelah itu Tiga tahun saya tidak mempunyai agama Yang Dibiberkan sama Gurunda Zuma memang betul Saya diusir Dari orang Kristen Karena waktu kecil dulu Saya sering sakit Dan pendeta mendatangi Ke rumah Berdoa lah Dia sebutkan Demi nama Yesus Keluarlah roh jahat ini Akhirnya saya keluar Keluar akhirnya masuk Muslim Begitu Sangat berharganya saya Sangat berharga Setelah kali Datang gitu kan Datang rombongan ini itu Mending Akhirnya itu Dijamah Dari saya sini Demi nama Yesus Demi nama Yesus Keluar roh jahat Akhirnya saya keluar roh jahat saya Dan saya memakai logika Saya memakai logika Tiga tahun saya tidak punya agama Saya dulu aktif dalam gereja Ikut Sebagai misiones Ikut kesana Bawa Indomie Bawa pakaian bekas Mengajak orang-orang non-Muslim Orang-orang Muslim Menjadi Iya Pergi ke satu daerah Saya dulu aktif Akhirnya saya merasa Kok saya dibodoh-bodoh ini Banyak sekali yang Saya rasakan Begok juga saya ini Kalau bertahan Dan tersadarnya saya Ketika saya mendengar Azan subuh Dulu saya sering begadang Azan subuh Bergetar badan saya Begitu Makanya saya kalau ada orang azan Yang kurang Betul-betul menjiwai Itu saya kok agak Dongkol gitu ya Sama Kekuatan Islam ini adalah Di azan Menyerukan Ayo datang Banyak sekali Kesaksian yang akan saya berikan Gitu Banyak sekali Cuman saya berpikir Ini Oten kok gak sadar-sadar Kita harus berterima kasih Banyak sekarang Left-left seperti ini Membahas masalah depat agama Menyadarkan orang-orang Yang mereka itu dibodoh-bodohi Sebetulnya Saya merasakan betul itu Contoh nyata aja Dalam kehidupan sehari-hari Saya dulu beribadah ke sana Tiap minggu Masuk gereja Datang Nyanyi-nyanyi Mendengarkan kotbah Ngasih perbuluhan Nyanyi pulang Minggu depannya Sama kayak gitu Tindakan yang dilakukan itu Tidaklah sama Seperti kita Islam Yang notabene Kita sholat Zuhur empat rokaat Asar empat rokaat Maghrib tiga Isa empat Subuh dua Jelas Gerakannya Apanya Kalau di Kristen yang saya alami dulu Kita hanya kayak Menghadiri konser itu Angkat tangan Nyanyi Sambil diangkat-angkat Goyang kiri Goyang kanan Tangan Habis itu Pendetanya Kita hanya mendengarkan aja Ngomong ngalor ngidul Kesana kemari Habis itu pulang Nah Pembodohan yang saya rasakan adalah Katanya rumah Suci Berarti Menganggap gereja ini adalah rumah suci dong Tapi kita masuk Kebetulan gereja saya ini Ada pelihara anjing Dan ada kucing Terinjaklah Taik kucing itu Masuk kita Kita bukan Beribadak dengan kusuk Malah kita sambil cari-cari Ini siapa yang nginjak Taik kucing ini kok Siapa yang nginjak Katanya rumah suci Mana yang dikatakan rumah suci Sementara kita di Islam Masuk Semuanya kita cuci Tangan Kita lepas alas kaki Dan ini saya rasakan Katanya kok rumah suci Tapi kok ini taik kucing Kita bawa masuk ya Jadi semakin berfikir Logikasi selama 3 tahun itu Belajar agama Kemudian kita tengok di Islam Orang perempuan datang ke masjid Berbusana Berbusana dengan menutupi aurat Sementara saya dulu di Kristen Ya dulu saya belum akil balik ya Kalau akil balik mungkin bahaya Nengok ipah orang-orang itulah Mereka berlomba-lomba Pakai rok-rok yang nampak-nampak itu Jadi kita beribadat nih Mulus sekali bahwa orang itu ya Kita dimusin bagaimana Tauan aja tertutup Mulus sekali bahannya Iya Jadi pembodohan produk kok banyak sekali ya Saya rasakan Tiga tahun saya tidak punya agama Sementara dulu saya sangat aktif di gereja Membawa mengiringi kur Segala macam Banyak sekali Mau betul yang dikatakan di dalam Matius itu ya Bang Sumaya Iya Dia diusir Makanya saya bersyukur sekali Saya diusir Itu Saya menjadi mu'alam Dan sekarang saya masuk itu Umur 16-17 tahun Sekarang umur saya 52 tahun Saya betul-betul Saya betul-betul merasakan Inilah kebenaran Yang mungkin selama ini Agama Agama hanya turun-temurun Bapak mamanya katolik Dulu di keluarga kami Nenek saya katolik Mama saya sama papa saya Kristen protestan Akhirnya saya kecil sampai bertambah Banyak sekali pembodohan Contoh Kalau di Kristen dulu ada perjamuan suci Itu kita dibagikan Roti dan minuman Pada waktu itu umur saya belum cukup Sehingga Saya tidak diberikan Karena dikatakan belum cukup umur Saya hanya bisa berdiam Kapan ya Saya dapat bagian itu Karena apa yang dibagi itu roti Sedap kali kan Akhirnya saya dapat Pada masanya saya dapat Karena umur saya pertama Dapat Saya pegang roti itu Sama dikasih Satu sloki Gelas kecil Ada minumannya Begitu saya minum Ini kok minuman anggur Anggur merah Kayaknya cak orang tua Loh kita beribadat kok disuruh Belajar mabuk itu loh Itu yang katanya roti Ini katanya tubuh Tubuh Tuhan Katanya yang kita minum itu Anggur itu Katanya Merupakan darah Darah Yesus Tapi ini kok disuruh mabuk Gitu loh Loh kenapa kok Dikasih Air teh Air kopi Atau sirup lah Sirup warna merah Atau kasih setinggah water Sekalian ya bang Iya Justru makanya Saya sering mengikuti Discuss ini Tapi baru hari ini Saya tadi left Tadi disama Bu Nora ya Itu sudah saya katakan semua Jadi banyak sekali Pembodohan-pembodohan Yang saya rasakan Memang Wah Bersyukur saya Menemukan agama Yang betul-betul Sesuai dengan pilihan Saya Menggunakan akal Dan logika Itu sih Masya Allah Yang bisa Masya Allah Terima kasih ya Saudara Masya Allah Ini pelajaran Dan mudah-mudahan Banyak Ini Panjang lebar Dulu pernah Saya mendengarkan Juga kebetulan Ada murid Murid didik saya Beladiri bang Iya Saya pernah Wawancarai beliau Iseng-iseng sih Sama jawabannya Ketika saya tanya Pernah gak Kamu itu Merasa Dikucilkan Merasa Disisihkan Di gereja Pernah Pernah Bukan sensei Pada saat apa itu Kamu dilecehkan Bukan sensei Pada saat Pembagian Minuman roti Paling tidak enak Disitu Karena saya Tidak pernah dapat Bagian Alasannya Karena usia saya Masih Belum Anak-anak Padahal Kalau Kalau di masjid Katanya buka puasa Beda Mau anak-anak Mau orang dewasa Semua dapat Tapi kok disitu Di tempatku Bikin sakit hati Kecewa Karena kita belum bisa Dikasih Karena masih anak-anak Padahal kita juga Mau makan roti Tidak tadi Gitu Itu Berbekas sampai sekarang Itu Dalam hatinya Ternyata Bener Dari bang Rony Juga saya dengar Sekarang Kesaksian-kesaksian Yang bukan saya Menyudutkan Tapi ya Ini yang Kenyataan yang saya alami Yang saya alami Loh Kok sepertinya Melenceng ya Saya bilang Banyak 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 Saya mungkin Jokowi Naikkan Akan bercerita Panjang lebar Mengenai Seperti Perpuluhan yang disinggung Sama pendeta Gilbert Gilbert itu Gilbert Itu pembodohan juga Contoh nih Kalau Di Kristen Perpuluhan ini Wah Kebetulan Orang tua saya ini Dekat sama Pendeta ini Jadi Pendeta itu Tidak ada Pekerjaannya Setelahnya Berpidatu Ketika Nah Beribadah Dan uang Perpuluhan itu Beda dengan Islam Kita Mengeluarkan Zakat Waktu Mau Idul Fitih Kita keluarkan Zakat Itu kembalinya Kemana Ke anak-anak yatim Anak yatim Piatu Ke Fakir miskin Kalau Perpuluhan Kependetanya Dan saya Kebetulan Saya Ini Rumah saya 70 meter Sudah ada gereja 70 meter Ada gereja Dan rumah Pendetanya itu Di lingkungan gereja Berceritalah Sama istri saya Ini Gajinya 7 juta Dan Dia tidak ada Pekerjaan lain Hanya Sebagai pendeta Dia cerita loh 7 juta Mana ada gaji 7 juta Bang 7 juta Jangan Ngomong Saya ada Kok Lebih besar Lebih besar Lebih besar Kalau pendeta Gilbert Menyudutkan Orang muslim Infa 2,5% Saya Tertawa Dan Pendeta Ini Dulu Yang Waktu Saya Masih Nasrani Itu Kawan Mama Saya Suaminya Suaminya Tidak Ada Pekerjaan Istrinya Yang Pendeta Tapi Mereka Sanggup Beli Mobil Sanggup Membeli Rumah Saya Tanya Dari Mana Uangnya Atau Pasang Togel Karena Pada Waktu Itu Masih Saya Masih Saya Muda Ada Apa Namanya Loteri Apa Namanya SBB Lupa SDSB Tidak Ada Pekerjaannya Istrinya Yang Pendeta Suaminya Tidak Istrinya Hanya Sebagai Pendeta Tapi Dia Sanggup Beli Segala Macam Dari Mana Beda Sama Kita Kita Seorang Muslim Kita Berikan Infa Tapi Kembali Kepada Orang Orang Seiman Kita Diberikan Ke Fakir Miskin Kedua Apa Itu Kalau Perpuluhan Kemana Larinya Saya Sebagai Seorang Umatnya Nasrani Tidak Pernah Merasakan Itu Namanya Uang Perpuluhan Dikembalikan Kepada Yang Seiman Hamba Hambanya Saya Rasa Itu Aja Silahkan Ditanggapi Saya Tidak Pertanya Tapi Inilah Kesaksian Dalam Hidup Saya Saya Sangat Bersyukur Kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Yang Telah Mengenalkan Islam Kepada Saya Terima kasih Bang Suma Salam Kenal Semuanya Host Yang Sudah Assalamualaikum Warah Waalaikumsalam Disini Aja Bang Sini Aja Dulu Bang Jokowi Mau Apa Yang Ingin Disampaikan Boleh Silahkan Om Oke Terima kasih Ini Saya Rasa Bang Roni Terlalu Mengarang-ngarang Cerita Putus-putus Ya Saya Tidak Mengerang Tapi Itulah Kesaksian Dalam Hidup Yang Saya Alami Bukan Orang Lain Saya Tidak Menceritakan Orang Lain Tapi Yang Saya Ceritakan Adalah Yang Saya Alami Yang Saya Alami Saya Bukan Menceritakan Orang Berbeda Kalau Saya Menceritakan Yang Orang Alami Yaitu Saya Bisa Dikatakan Mendongeng Bercerita Yang Tapi Ini Yang Saya Alami Walaupun Saya Dulu Dikucilkan Oleh Keluarga Saya Saya Tetap Akan Mati Dalam Kain Kapan Bukan Dalam Tempi Mati Gantian Bang Saya Bicara Dulu Ini Lahirnya Bukan Kristen Ini Islam Dari Mana Abang Tahu Semua Yang Dikatakan Itu Menurut Saya Betul Memang Di Kristen Memang Memang Yaudah Perpuluhan Yokowi Perpuluhan Itu Kemana Nanti Sudah Masuk Ke Gereja Masuk Kemana Itu Perpuluhan Coba Gini Di Kristen Kan Ada Sinode Namanya Itu Pemerintahan Paling Tinggi Sinode Bang Suma Pasti Tahu Terus Di setiap Gereja Gereja Perpuluhan Itu Tidak Langsung Diambil Oleh Gereja Itu Mereka Store Ke Sinode Jadi Jadi Di kampung Kampung Itu Pendetanya Tidak Digaji Nah Makanya Seluruh Pendeta Yang Di Indonesia Itu Digaji Oleh Sinode Dari Perpuluhan Itu Terus Yang Tadi Abang Rony Bilang 7 Juta Ngomong Kosong Tidak Ada Pendeta Yang Gaji 7 Juta Di atas 100 Ya Gajinya Sesuai WMR Aduh Juta Lebih Jadi Justru Yang Bersaksi Di Kita Selalu Pendeta Yang Mengatakan Itu Seperti HTD Bersaksi Bahwa Rekening Gereja Itu Istrinya Pendeta Yang Pegang Dan Seterusnya Tadi Bang Rony Bilang Tugasnya Apa Di Gereja Tugas Bang Rony Apa Tadi Saya Tidak Menjabat Sebagai Petugas Gereja Tetapi Bukan Saya Tidak Mengatakan Saya Bertelut Dalam Petugas Gereja Tapi Saya Aktif Baik Mengenai Kunjungan Kunjungan Kemudian Mengikuti Kur-kur Mengiringi Kemudian Sampai Saya Kalau Di Islam Katanya Itu Pesantren Gilat Saya Sempat Terus Terang Saya Katakan Asal Saya Pasuruan Dan Saya Pernah Ke Batu Itu Ada Satu U Camp Tempat Berkumpulnya Untuk Sekolah Sekolah Alkitab Kita Disana Tiga Hari Berapa Kali Saya Ikut Tapi Saya Katakan Tadi Saya Tidak Menyebutkan Saya Adalah Salah Satu Petugas Gereja Bukan Saya Bukan Petugas Perjamuan Perjamuan Juga Itu Simbolis Bukan Bukan Diharuskan Bahwa Perjamuan Itu Anggur Itu Adalah Darah Kristus Itu Hanya Simbolis Oke Pertanyaan Saya Kalau Kenapa Anak Kecil Tidak Bisa Dia Kan Belum Kayak Tadi Bang Suma Belang Buka Puasa Itu Sama Sama Iya Memang Beda Buka Puasa Sama Perjamuan Perjamuan Itu Bukan Seperti Buka Puasa Ya Maaf Saya Potong Oke Perjamuan Itu Bisa Saya Terima Sekarang Dengan Yang Saya Pertanyakan Kenapa Kok Diberikan Anggur Kalau Dikanti Air Sama Sirup Manis Kan Saya Bisa Tapi Ini Saya Rasakan Kok Ini Minuman Keras Ya Memang Katanya Itu Anggur Kata Dia Makanya Saya Berpikir Pantes Saya Waktu Kecil Gak Gak Dapat Giliran Gak Dapat Jatah Kan Ternyata Anggur Mabuk Bukan Beribadet Kita Teler Kita Di dalam Rumah Gereja Itu Akhirnya Nah Itu Walaupun Itu Simbolis Saya Terima Simbolis Saya Terima Tapi Kenapa Kok Tidak Dikasih Ya Pakai Sirup Atau Air Tapi Ini Minuman Memabuk Itu Pertanyaan Saya Oke Silahkan Gini Saya Pikir Tadi Abang Christian Morku Tidak Tahu Anggurnya Mereka Ambil Dari Mana Anggur Itu Aslinya Air Anggur Asli Tidak Lajang Pura Itu Ambil Nya Di Israel Dan Kenapa Mereka Minum Anggur Karena Memang Dulu Yesus Perjamuannya Pakai Anggur Dengan Roti Berarti Yesus Minum Anggur Juga Anggur Yang Mana Yang Kamu Maksud Yang Gata Yang Engang Anggur Apa Adanya Itu Anggur Asli Yang Langsung Dari Buahnya Oh Berarti Yesus Minum Yesus Minum Jus Anggur Gitu Maksudnya Sudah Ketawa Terus Maunya Apa Ya kan Dulu Mereka Minum Perjamuan Itu Anggur Makanya Kita Kenapa Minum Anggur Itu Sebagai Simbolis Nah Terus Perpuluhan Itu Sudah Kasih Node Kemana Tadi Gue Nggak Nangkep Itu Mengambang Ya kan Langsung Dikasih Ke pendeta Loh Ada Tidak Semua pendeta Itu Digaji Makan Nah Itu Dia Bener Berat Yang Dibilang Sama Ini Siapa Yang Mantan Kristen Roni Riawan Itu Perpuluhan Jatuhnya Ke pendeta Apa Yang Salah Benar Tapi Tadi Kan Dia Bila 7 Juta Itu Yang Saya Bantah Berapa Biasanya Kalau Nggak 7 Juta Sesuai UMR Anjir Sesuai UMR Kasihnya Buset Malah Jadi Kasian Gue Beri Yang Pohong Enggak Itu Salah Itu Salah Kalau Memang Mau Buktinya Fasilitas Pun Ada Bisa Saya Buktikan Itu Fasilitas Itu Begini Kalau Bapa Masuk Ke Gereja Gereja Fasilitas Yang Dikasih Untuk Pendeta Itu Dari Jemaat Kebanyakan Yang Kasih Pendeta Fasilitas Kayak Mobil Itu Dari Jemaat Bukan Dari Pendeta Yang Beli Itu Jemaat Jadi Kalau Pendetanya 5 Tahun Bertugas Dia Bina Lagi Tidak Bawa Barang 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 Tinggal Karena Itu Pemberian Jemaat Fasilitas Pendeta Operasional Namanya Kalau Bapa Tidak Operasional Lagi Ya Jadi Tugas Mereka Di Jemaat Cuma 5 Tahun 5 Tahun Selesai Pindah Pindah Menetap Sampai Ya Itu Tergantung Ininya Tergantung Kelompoknya Ada 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 Yang Pendetanya Gereja Itu Milik Pribadi Ada Nah Itu Kalau Milik Pribadi Dan Perpuluhannya Di Bokok Disimpan Dimana Oh Kalau Itu Kristen Beda Kami Kristen Protes Nah Itu Makanya Tergantung Ini Guruna Akhir Ini Jadi Contohnya Gini Misalnya Jadi Pendeta Terus Ditugaskan Di Jember UMR Jember 2.600.000 2.600.000 UMR Jember Iya Memang Sesuai UMR Bang Enggak Enggak Atau Bang Ada Nomor Uyen Nanti Saya Lain Saja Buat Saya Kirim Oke Ini Namanya Perpuluhan Itu Ya 10% Dari Penghasilan Harus Diberikan Kepada Imam Benar Seper Sepuluh Nah Kalau Jemaatnya Seratus Sekarang Begini Yang Di Lampung Kampung Penghasilan Penghasilan Usahanya Seratus Juta Perbulan Misalnya Penghasilan Apa Kali Seratus Jemaat Kan Seper Sepuluh Dari Penghasilan Kan Pasal Di UMR Dikasih Gimana Cerita Itu Enggak Nyambung Itu Bang Pendetanya Dia Atur Oleh Senode Bang Bukan Asal Maunya Pendet Berarti Ada Fingerprint Pendeta Ada Fingerprint Gak Masuknya Kemana Itu Itu Dulu Dalam Satu Bulan Jemaat Itu Bisa Kumpul Kumpulkan Uang Seratus Juta Terus Dikasihnya Ke pendeta 2,7 Juta 90 Jutanya Kemana Kan Disinode Diberikan Secara Tidak Resmi Tentunya Bukan Bukan Tidak Resmi Itu Dikhususkan Gaji Pendeta Pembawa Injil Contoh Gaji Itu Gaji Pokok 2,7 Tunjangan Ini Tunjangan Itu Habis Juga Semua 100 Juta Sama 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 Begini Bang Disitu Kan Ada Pelayan Firman Kayak Pendeta Di bawah Pendeta Ada Majelis Penatua Itu Juga Digaji Semua Terus Kenapa Di kampung Kampung Kan Belum Kayak Di Kampung Desa Desa Pendetanya Bukan Pendeta Yang Yang Sekolah Kayak Kayak Contoh Dia Sarjana Teologi Nah Di kampung Tuh Ya Ada Pelayan Firman Kayak Tua-tua Penatua Begitu Nah Mereka Juga Diperhatikan Gajinya Padahal Mereka Juga Bukan Sarjana Teologi Ya Jadi Uang-uang Itu Yang Disebarkan Terus Kayak Janda-janda Duda Tanya Jokowi Jokowi Kenapa Nama Jokowi Jokowi Siapa Yang Kasih Nama Mamamu Mamamu Yang Kasih Nama Dia Pens Sama Bapak Ya Benar Itu Gitu Sudah Oke Oke Boleh Saya lanjutkan Kesaksian Saya Disini Ya Ya Satu Kemudahan Dalam Islam Yang Saya Jalani Saya Tidak Perlu Jauh-jauh Melangkahkan Kaki Saya Pergi Ketempat Ibadah Saya Karena Dulu Saya Jelaskan Saya Asli Pasuruan Gereja Gereja Saya Dekat Alun Alun Dengan Masjid Terbesar Di Kota Pasuruan Yang Terkenal Dengan Nama Kiai Hamid Dan Saya Menjadi Mu'al Lewat Keluarga Yai Hamid Kalau Di Kristen Dulu Saya Kristen Protestan Ya Harus Ke Gereja Itu Walaupun Ada Gereja Terdekat Dari Rumah Saya Saya Enggak Enggak Apa Enggak Abdul Kayaknya Ke Gereja Itu Ya Harus Ke Gereja Itu Kalau Di Islam Saya Ngapain Melangkakan Kaki Jauh Lagi Kecuali Ke Masjid Agung Yang Yang Besar Kalau Dekat Rumah Saya Dekat Ada Masjid Ya Saya Pergi Kesitu Ini Bedanya Yang Saya Jalani Dulu Jadi Begitu Memudahkannya Islam Ini Menurut Saya Memberikan Kehidupan Yang Betul Memudahkan Ini Yang Saya Rasakan Saya Tidak Menceritakan Tidak Mendongengkan Kisah Orang Tetapi Kisah Yang Saya Jalani Sendiri Itu Saya Pergi Dulu Jalan Kaki Itu Waktu Dulu Masih Susah Susah Kalau Ada Rezeki Ya Naik Beca Jarak 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 Sekitar Tiga Kilo Dari Rumah Saya Begitu Saya Masuk Ist Poro Ini Ada Dekat Masjid Saya Bisa Pergi Kesitu Sementara Kalau Di Kristen Dulu Ya Tetap Harus Ke Gereja Tersebut Jauh Ya Mau Enggak Mau Tetap Kesitu Saya Pernah Masuk Ke Advent Tata Beribadah Pun Berbeda Apalagi Notabene Sekarang Saya Tinggal Di Pekan Baru Yang Banyak Sekali Orang Batak Banyak Sekali Saya Malah Tambah Bingung HKBP Pokoknya Banyak Dan Yang Saya Tahu Ini Orang Kita Tetangga Kita Ini Rumah Saya Kan 50 Meter Jarak Ada Gereja Nah Sebelah Saya Ada Orang Kristen Juga Gerejanya 10 Kilo Jauhnya Pergilah Kesana Kenapa Kok Tidak Gereja Sini Lain Apanya Ini Itulah Jadi Di Islam Memudahkan Sangat Sangat Dimudahkan Oleh Allah Itu Itu Yang Saya Alami Sekarang Terima Kasih Silahkan Kalau Saya Begini Gereja Juga Tidak Memaksakan Kita Untuk Pergi Beribadah Kalau Memang Bisa Ibadah Di rumah Ya Tidak Dipaksakan Tuhan Tidak Tau Isi Hati Kita Jadi Sampai Berkilo-kilo Sana Tapi Memang Ada Niat Untuk Beribadah Terus Gereja Gereja Tidak Melarang Siapapun Datang Beribadah Mau Mau Dia Islam Mau Masuk Gereja Situ Ibadah Islam Tidak Pernah Melarang Itu Kami Di Papua Sini Lebaran Saya Kami Ijinkan Orang Tolat Ibadah Di depan Gereja Kita Jadi Gereja Tidak Melarang Juga Kita Mau Ibadah Di Dalam Yang Penting Sesuai Keyakinan Kita Itu Aja Jadi Tidak Contoh Kalau Tadi Abang Bilang Gereja Abang 10 Kilo 8 Kilo Jauh Tapi Ada Gereja Dekat Kan Bisa Ibadah Di Gereja Dekat Tapi Sesuai Keyakinan Mbak Bukan Keyakinan Orang Lain Ya Betul Memang Cuman Akhirnya Jadi Penggolongan Kalau Di Islam Tidak Ada Penggolongan Dia Mau Advent Ibaratnya Advent Protestan Pantekosta Yang Ini Itu Lupa Saya Semuanya Karena Memang Tidak Ini Tapi Kalau Di Islam Tidak Ada Penggolongan Tersebut Karena Yang Pernah Saya Alami Tata Beribadah Men Berbeda Tapi Kalau Di Islam Kita Datang Dengar Orang Azan Kita Masuk Assalamualaikum Ya Kan Kita Tunggu Orang Itu Komat Habis Itu Kita Sholat Berjamaah Begitu Harinya Pun Sama Terus Asar Tetap Empat Rokaat Mulai Dari Jaman Dulu Sampai Hari Ini Tetap Empat Rokaat Nah Ini Menjadi Menjadi Bagi Saya Dulu Yang Saya Rasakan Iya Terus Terang Tiga Tahun Saya Tidak Punya Agama Terombang Ambing Bahkan Saya Disamperin Sama Pendeta Kamu Masuk Katolik Ya Ngapain Kamu Masuk Katolik Yang Disembah Itu Tiga Bunda Maria Yesus Rokudus Saya Hanya Senyum Tiga Tahun Itu Saya Betul Betul Belajar Yang Notabene Keluarga Saya Dulu Memang Katolik Dan Kristen Akhirnya Saya Mantap Detik Itu Juga Saya Minta Tolong Saya Cari Kawan Saya Yang Betul Betul Tolong Antara Saya Saya Mau Jadi Mu'alaf Terkejut Mereka Loh Kamu Cina Saya Tidak Berduli Walaupun Saya Ditentang Sama Keluarga Saya Tapi Begitu Saludnya Dengan Almarhum Orang Tua Saya Begitu Saya Masuk Muslim Jadi Mu'alaf Tiga Bulan Saya Menjalani Puasa Pada Pertama Kalinya Seumur Hidup Saya Dan Alhamdulillah Full Tidak Ada Batal Saludnya Dengan Orang Tua Saya Yang Notabene Masih Kristen Dia Menyiapkan Saya Makan Sahur Karena Di rumah Saya Tempat Berkumpul Anak-anak Saya Dulu Main Band Mereka Berkumpul Dimasakkan Sama Orang Tua Saya Perkataan Orang Tua Saya Dulu Ya Almarhum Ya Sudah Itu Pilihan Hidup Kamu Jalani Betul Betul Jangan Dibuat Main Main Karena Itu Sendiri Kamu Sendiri Yang Akan Menanggung Akibatnya Kelak Di Kemudian Hari Ketika Kamu Mati Saya Menangis Tapi Begitu Saya Dapat Cover Orang Tua Saya Sakit Saya Dari Pekan Baru Terbang Ke Pasuruan Beliau Tidak Sadar Saya Bisik Ma Ikuti Saya Ya Saya Bisik Dua Kalimat Sahadat Itu Yang Membuat Saya Sedih Apakah Doa Saya Diterima Walaupun Setiap Kali Saya Selalu Mendoakan Orang Tua Saya Ya Allah Ampun Kedua Orang Tua Saya Apakah Ini Diterima Dia Waktu Sakaratul Maut Dia Tidak Tahu Siapapun Dia Tidak Sadar Saya Bisik Ma Ikuti Saya Ya La Ilaha Diterima Tidak Diterima Allahu Alam Tapi Saya Berpegang Teguh Pada Allahu Akbar Allah Maha Besar Itulah Kebesaran Asma Al-Husna Maha Mengetahui Maha Mendengar Maha Menyaksikan Dan Semuanya 99 Asma Al-Husna Allahu Akbar Bagi Saya Itu Begini Bang Tadi Abang Bilang Gerejanya Itu Cara Ibadahnya Beda-beda Sekarang Saya Tanya Yang Abang Temisi Semua Ibadah Yang Tuhan Lihat Cara Ibadah Atau Hati Tentunya Hati Tentu Hati Tidak Saya Pungkiri Hati Tetapi Ada Standartnya Ibaratnya Saya Bicara Dulu Berabang Oke Silahkan Makanya Tadi Saya Bilang Abang Mau Ibadah Di Gereja Mana Saya Mau Ibadah Mau Ibadah Di Gereja Mana Kristen Katolik Tapi Kalau Keyakinan Abang Sesuai Dengan Apa Abang Yakini Iya Kan Tuhan Lihat Hati Bukan Lihat Cara Ibadah Oh Kalau Kalau Di Kristen Tuhan Lihat Hati Bukan Perbuatan Ngapain Bikin Gereja Kamar Mandi Sambil Mandi Ibadah Aduh Loh Aduh Kelihat Hati Kan Tadi Bang Roni Bilang Cara Ibadah Makanya Ambil Contohnya Bukan Saya Bilang Sudah Tidak Usah Ibadah Gimana Cara Pengertian Ibadah Yang penting Hati Ibadah Yang penting Hati Gereja Sambil Mandi Ibadah Yang penting Hati Loh Kalau Kami Kalau Bener Beriman Buktikan Dengan Perbuatan Kayak Gitu Kalau Kami Iya Tadi Katanya Tuhan Lihat Hati Toh Katanya Gak Perlu Lihat Kan Kasih Contoh Maksudnya Tari Abang Ibadah Tidak Sama Tuhan Lihat Hati Ngapain Kalau Banyak Banyak Pergi Diatur Diatur Kalau Cuma Satu Saja Hatinya Bersih Yang Ngapain Maksudnya Hati Bersih Gimana Gitu Gak Ada Liver Apa Gimana Maksudnya Maksudnya Tidak Niat Niat Loh Orang Kalau Udah Berbuat Udah Niat Emang Ke Masjid Mau Ngapain Badminton Udah Pasti Ibadah Kalau Ke Masjid Nah Sekarang Yang Jadi Pertanyaan Orang Ke Gereja Ngapain Sekarang Gini Apa Abang Niat Niat Mencuri Tapi Tidak Mencuri Dalam Islam Selama Itu Masjid Dalam Hati Belum Jadi Dosa Itu Memang Itulah Bedanya Disitu Lagi Dimana Nungkores Apa Tunggu Lagi Digali Sumur Noise Sekali Oh Iya Ini Lagi Ada Perbaikan Sumur Oh Pantes Eh Apa Namanya Sebenarnya Gini Juga Kalau Kita Lihat Wawancaranya Pendeta Di Papua Sama Di Di Rumnya Joshua Tewu Jokowi Jadi Ternyata Pendeta Yang Asli Papua Ini Merasa Terganggu Gitu Dengan Berdirinya Gereja Gereja Yang Dari Orang Luar Gitu Loh Gue Kira Islam Yang Terganggu Ternyata Dari Kristen Sendiri Terganggu Kenapa Terganggu Gitu Jadi Alasan Pendetanya Yang Di Papua Itu Bila Gini Kalau Kalian Memang Menerima Kami Sebagai Gereja Nias Gereja Apa Gitu Dibilang Ya Memang Banyak Kelirannya Nata Cara Ibaratnya Sudah Berbeda Berbedanya Disitu Berbedanya Gimana Yang Satu Nyanyi Yang Satu Nari Yang Satu Apa Olahraga Kan Ya Cara Menyembah Menyembah Itu Bukan Menyembah Tuhan Yesus Yang Kita Percaya Ada Banyak Haliran Haliran Yang Sesat Juga Iya Sesatnya Gimana Jelasin Kalau di Islam Misalnya Ada Orang Setelah Setelah Ruku Dia Salto Baru Sujud Itu Sesat Kalau di Kalian Gimana Contoh Macam Ada Firman Firman Yang Mereka Juga Lari Dari Firman Tuhan Kayak Kitab Injil Contoh Macam Mereka Tidak Boleh Minum Apa Mereka Mereka Tidak Tidak Boleh Makan Ada Buah Buah Juga Yang Dilarang Jadi Pokoknya Tidak Tidak Sesuai Dengan Ajaran Apa Yang Dilarang Dia Dia Mau Ngomong Advent Cuma Gak Enak Dia Gak Ada Kata Paulus Semua Halal Boleh Kau Embat Benar Gak Gak Pilih Pilih Buah Mana Semua Bisa Makan Kau Justru Itu Makanya Saya Bilang Tidak Sesuai Dengan Gereja Kami Semua Boleh Dimakan Kecuali Yang Keluar Dari Dalam Mulut Berarti Kok Bisa Makan Buaya Kudanil Bisa Buaya Saya Makan Bayi Orang Gimana Bayi Bayi Orang Makan Kudanil Bayi Orang Amerika Itu Manusia Bukan Makan Bukan Bersama Dengan Raku Tidak Raku Bersia Semua Dia Makan Korah Aku Situ Bang Namanya Kalau Bayi Orang Itu Bayi Tikus Bayi Tikus Mananya Ada Makan Semua Semua Boleh Gak Ada Yang Harem Boleh Wih Kecewa Oke Kita Lanjut Diskusinya Bang Roni Rawan Terima Kasih Untuk Pemaparannya Ada Lagi Yang Disampaikan Bang Saya Rasa Itu Dulu Sementara Baik Saya Akhir Roni Jangan Pakai Perasaan Suka Sakit Ujungnya Oke Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Istiqomah Di Iman Yang Sekarang Dipeluk Bagi Kita Semua Terutama Amin 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 Tuhan Yesus Memberkati Roni Tuhan Yesus Salah Tuhan Yesus Memberkati Roni Yesus Yesus Baca Di Lukas Lukas 6 12 Semalam Malaman Yesus Berdoa Yesus Berdoa Di Bukit Di Atas Bukit Dia Berdoa Kepada Allah Semalam Malaman Lukas 6 12 Baca 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 Berdoa Tuhan Lukas 6 12 Ya Biar 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 Yesus Teritung Tunggah Teritung Tunggah Dari Tidak 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 Bagaimana Tidak Tanya Yesus Bagaimana Ini Coba Ini Di Dalam Yesus Teritunggal Bun Bun Dikit Bun Jangan Dulu Kita Main Mantik Mantikan Nah Di Dalam Yesus Itu Teritunggal Jadi Di Dalam Yesus Itu Ada Tiga Pribadi Gitu Maksudnya Oh Itu Apa Enggak Ini Apa Itu Bisa Dibilang Pribadi Gandang Gak Sih Atau Gimana Duh Pribadi Gandang Kayak Ben Apa Dia Turun Dia Jadi Manusia Cari Topeng Baru Silahkan Bun Silahkan Bun Silahkan Bun Pribadi Gandang Itu Kalau Siang Tony Kalau Malam Aduh Tini Itu Pribadi Gandang Beda Ini Ini Pada Waktu Itu Pergilah Yesus Ke Bukit Untuk Berdoa Dan Semalam Malaman Ia Berdoa Kepada Allah Kalau Yesus Ini Tuhan Ngapain Dia Berdoa Sekarang Begini Ibu Baca Di Di Atas Itu Yang Tulis Itu Siapa Ini Dia Memanggil Murid Ini Belum ada Ini Bentar Ketika Ini Malam Ini Pada Waktu Pergilah Yesus Ke Bukit Untuk Berdoa Dan Semalam Malaman Ia Berdoa Kepada Allah Sendiri Dia Ketika Hari Siang Besoknya Ketika Hari Siang Ia Memanggil Murid Murid Kepadanya Ketika Dia Berdoa Sendirian Kalau Dia Tuhan Ngapain Di Atas Bukit Dia Berdoa Sendirian Dia Berdoa Kepada Allah Artinya Yesus Bertuhan Tuhan Ini Allah Saya Tanya Ibu Yang Tulis Itu Siapa Ayat Saya Tanya Kau Dulu Kenapa Yesus Berdoa Kepada Allah Kenapa Dia Berdoa Ibu Jawab Dulu Yang Tulis Ayat Itu Siapa Si Lukas Kenapa Lukas Ini Tulisannya Lukas Kok Pikir Tulisannya Nenek Yang Lukas Iya Maksudnya Kenapa Lukas Tulis Tapi Ibu Bilang Itu Seperti Yesus Yang Tulis Nah Ini kan Perkatan Lukas Entahlah Lukas Dia Menyelidiki Tunggu dulu Bun Dikit Dikit Bun Maksudnya Gimana Kenapa Maksudnya Lukas Boong Kan Gini Gimana Luka Kamu Tahu Kalau Lukas Percaya Bahwa Dia Itu Tuhan Allah Enggak Enggak Makanya Lukas Tulisnya Gitu Jadi Lukas Ini Bener Enggak Ngomong Yesus Berdoa Kepada Kepada Allah Bener Enggak Memang Bener Yaudah Kalau Gitu Lanjut Bun Lanjut Bun Berarti Bener Kata Yesus Yang Salah Itu Kau Ini Yesus Dia Berdoa Kepada Empat Mbak Yesus Yesus Jokowi Jokowi Dengar Dulu Jokowi Yesus Berdoa Kepada Allah Ya kan Berarti Apa Itu Berdoa Coba Apa Kau Paham Dengan Apa Itu Berdoa Apa Saya Tanya Begini Ya Apa Jangan Malu Malu Ayo Ungkapkan Perasaanmu Apa Itu Berdoa Apa Berdoa Mengangkat Hati Mengangkat Hati Boleh Doa Itu Permohonan Jadi Yesus Ini Yesus Ini Di atas Bukit Berdoa Sendirian Semalam Malaman Semalam Dia berdoa Kepada Allah Berdoa Itu Bermohon Dia Bermohon Kepada Allah Kepada Tuhannya Dengarlah Orang Israel Tuhan Allah Kita Tumatius 15 Tuhan Allah Kita Tuhan Tuhan Allah Kau Ini Memisahkan Yesus Tuhan Ini Adalah Bapak Tuhan Tuhan Allah Dengarlah Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Esa Matius 15 Tuhan Allah Kau Menyebut Yesus Tuhan Sesatmu Disini Yesus Berdoa Kepada Tuhan Allah Kepada Allah Semalam Malaman Berdoa Ini Kalau Dia Tuhan Ini Otakmu Buka Otakmu Dulu Otakmu Buka Jokowi Buka Jokowi Dengar dulu Jokowi Dengar dulu Jokowi Jokowi Dengar dulu Jokowi Ini kan Yesus Ini Sendirian Dia Semalam Malaman Berdoa Kepada Allah Bermohon Kepada Allah Kalau Dia Tuhan Ngapain Dia lagi Berdoa Kepada Allah Ini Otakmu Pakai Jangan Taruh Didengkul Ini Otak Ini Pakai Gantian Silahkan Jokowi Ijaz Ibu Apa Sarjana Atau SD Ngapain Kau Saya S3 Ngapain Apa Perlumu Kau Tahu Kenapa Pemahamannya Kayak gitu Gini Bang Gini Gimana Pemahamanmu Apakah S Tontong Coba Ini Yang Tulis Lukas Lukas Kan Percaya Bahwa Yesus Manusia Kenapa Suaramu Begitu Kayak Kau Orang Sakau Kau Kenapa Suaramu Kenapa Kau Sehat Kau Lagi Asma Sehat Lanjutlah Lanjutlah Lanjut Kupikir Kau Kayak Ini Bebek Itu Apa Itu Angsa Angsa Itu Kan Lanjut Silahkan Lanjut Banyak Bunda Kencing Lancar Semua Ayat Yang Ditulis Itu Bukan Yesus Yang Tulis Yang Bilang Yesus Siapa Gablek Siapa Yang Bilang Yesus Nulis Lukas Lukas Makanya Yang Tulis Itu Sebagian Masih Percaya Dia Manutia Sebagiannya Tahu Dia Allah Mengerti Ketidak Berarti Berarti Ini Yang ada Di dalam Bibel Ini Diragukan Ya Enggak Bener Ya Yang Bodoh Kan Kau Bilang Ini Lukas Ini Dia Belum Tahu Dia Itu Sebagian Allah Sebagian Manusia Kau Bilang Kau Tuduh Lukas Dia Enggak Tahu Lukas Ini Yang Bodoh Lukas Atau Kau Semua 12 Murid Itu Semuanya Belum Tentu Percaya Bahwa Dia Itu Tuhan Allah Berarti Kau Menyalakan Penulis Wah Parah Parah Ya Memang Semua Murid Kan Tidak Tidak Semua Percaya Berarti Apa Ini Apa Yang Bisa Dipegang Dari Bibel Buang Saja Ketong Sampai Ini Lalu Ini Salah Ini Ini Rabah Rabahan Penulis Buang Saja Ini Enggak Bener Bibel Ini Ketika Dia Bangkit Baru Kau Pilih Pilih Dasar Kau Kampret Yang Kau Pilih Pilih Aja Kau Bilang Bener Lu Siapa Otak Mati Berarti Kau Memang S Tonton Aduh Tidak Lepen S3 Tonton Terus Kau Kenapa Kau Tuduh Ini Lukas Lebih Pintar Dari Lukas Memang Kau Ini Sama Seumuran Lukas Bagaimana Saya Menjelaskan Kepada Orang Bodoh Tidak Paham Perasaan Kau Lebih Bodoh Kau Pakai Nama Jokowi Presiden Tapi Kau Bodoh Kayaknya Kau Botol Kali Kau Ini 1 Korintus 4 10 Oten Goblok Karena Kristus Ini Kau Kutunjuk Data Lagi Begini Saya Kutunjuk Data Gak Usah Begini Begitu Kau Itu Botol Kutunjuk Untuk Kau Satu Korintus 4 Ini Ini Baca 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 Teman Silahkan Dibaca Baca Siapa Tau Aku Tidak Terima Baca Coba Baca Kau Baca Jokowi Baca 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 Merusak Nama Orang Ini Orang Ini Orang Botol Pake Nama Itu Lagi Baca Baca Disini Kau Disini Kau Ini Coba Kamu Baca Dari Satu Sampai Sepuluh Ya Gak Usah Kau Perintah Perintah Kau Siapa Ini Baca Ini Dulu Baca Jangan Lompat Lompat Data Ini Baca Ini Jokowi Aduh Nama Presiden Kita Lagi Dia Bawa Aku Mau Jokowi Bodoh Aduh Ya Rabbi Kenapa Kau Pak Kata 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 Jokowi Nama Musai Kau Kau Baca Disini Jokowi Bodoh Apa Kata Dunia Dengar Dengar Saya Bicara Kotolol Ini Pakai Nama Nama Jokowi Padahal Kotolol Apa Aku Dengar Aku Baca Ini Saya Enggak Mau Baca Dibat Kalian Ibu Baca Lompat Kenapa Harus Lompat Lompat Ibu Orang SD Dulu Baru Saya Tidak Ini Baca Baca Bini Bini Kenapa Langsung Kaya Sepuluh Eh Kalau Saya Bilang Disini Jokowi Bodoh Oleh Karena Kristus Saya Ini Kan Presiden Kan Nama Presiden Kita Itu Kok Ini Mencoreng Nama Presiden Jokowi Pinter Kok Botol Kok Botol Botol Goblok Kok Goblok Botol Kau Pakai Pakai Bawa Nama Jokowi Kalau Aku Baca Disini Jokowi Bodoh Apakah Orang Orang Mungkin Islam Turun Laka Harus Ya Tadi Bilang Mungkin Ini Atau Apa Ya Jok 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 Astag Pula Jem Banyak Dos Aku Gara Gara Oten Memang Umur Segitu Lagi Lucu Lucunya Bun Oke Ada Aju Selamat Malam Assalamualaikum Kalau Muslim Aju Silahkan Buka Meet Intan Almerah Syukran Atau Kita Sama Thomas Dulu Teman-teman Yang ada Di Youtube Di Like Don Di Like 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 Di Like Ya Jangan Lupa Juga Untuk Di Subscribe Youtube Abang Jumah Youtube Abang Jumah Hanya Satu Yaitu Zulkifle M Abbas Official Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Comment Terima Kasih Siap Bunda Tadi aku sama bunda diajain Kenapa suaramu kayak gitu Katanya Satu hari Satu hari Satu malam Aku aja Lima kali Satu hari Makanya suaraku kayak gini Apa obatnya Makan nyenye Hah Makan nyenye Apa itu bang Ada itu yang binatang di hutan Yang bunyi Yang biasa melengket di pohon Serius Kunang 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 Sebesar Jempol Warna Hijau Serius Itu ditelan Itu Ia Asal Islam Atau Kristen Korim Aku Korim 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 Oh Apa itu Kita butuh Kristen Dulu karena mau berdiskusi Kayaknya Dika Kristen Saya menangkapi Bunda Rahmah Coba buka hadis muslim 5329 Haris Erlang Syukran Disitu Allah berdoa Eh kalau itu banyak Di wahyu Di bibel Coba Coba Kalau kamu mengejek Yesus yang berdoa Memang wajar Yang mengejek Siapa bro Sekarang aku tanya Dendara Dianse monitor 5329 Allah berdoa Kepada siapa dia berdoa Kasih bang Jumat Dendara Dianse monitor Silahkan Coba hadis muslim Dianse monitor Kau yang tampilkan Masuk suruh-suruh orang Enggak Berarti kan Enggak Enggak punya hadis Itu ya Enggak punya hadis Kami enggak punya hadis Yaudah Kau yang tampilkan Coba kau tampilkan Ada sama tadi Ada enggak Apa tadi bang Buhari ya Hadis muslim 5329 Muslim ya Berapa 5329 5329 Hadis muslim Apa yang dikatakan disana Allah berdoa Lalu Allah berdoa Lalu Allah berdoa Iya kan Dimana itu tertulis Hadis muslim Iya Hadis muslim 5329 Ada yang bisa tampilkan Hadisnya Kita coba buka Gimana bunyinya bang Gimana bunyinya Yang panjang bunyinya Yang pentingnya Seperti itu Lalu Allah berdoa Dimana itu Dikatakan Hadis Buhari muslim Muslim 5329 Muslim Enggak Enggak Bisa buka Si Aku coba Berubung Lalu Alloh Kemaya D thoughtful Iya Buka RSI ya ya tunggu ini double cek 1532 9532 9 tunggu ya Alhamdulillah Muslim 5329 lalu-lalu berdoa kemudian silakan selamat di mana apa-apa katanya-apa katanya coba lalu Allah berdoa katanya ini udah ketemu hadisnya udah udah ketemu hadisnya sekarang kita ke-532 9 puter dulu ya udah-udah 532 9 ya dimana ya di alinnya berapa ya hadisnya ini hadisnya panjang ya panjang fakultu ya Rasulullah atina faqalala hasil bahkan cerita kemarauan inna Allah ma'ala berdoa alaih Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini mendekati batu emang karena temanku aku meratakan teman untuk dipakai nabi seolah-olah tidur dibuat nonton batu lalu aku bentang bagian dari bulu batu wadi aku akan tidurlah wahai kemudian berdoa beliau pun tidur lalu aku pergi mengawasi sekitar beliau ternyata ada seorang penggembala kambing yang datang dengan membawa kambing-kambingnya ke batu besar dia ingin berteduh seperti halnya kami aku bertanya kamu milik siapa wahai budak ya menjawab milik seseorang dari penduduk Madinah aku bertanya apa ada susu di kambingmu ia menjawab ya aku bertanya maaf kamu memarah untukku ia menjawab ya ia mengambil sekor kambing lalu membersihkan kantong susu dari bulu dari bulu tanah terus dari bulu tanah dan kotoran Iya ibu disak berkata aku melihat Barok memukulkan tangannya pada tangan sebelahnya seraya membersihkan lalu ia memerah memerah untukku dalam gelas yang ada sedikit susunya aku aku membawa ini nih wadah apa tuh ini nih ini nih ini nih saya bilang berdoa disuruh berdoa kepada Allah bukan alem berdoa ini 539 ini kalau disitu memang dia disuruh pada uwa lifallahulakuma an adud maruddha anekumat mohon banget mohon noise 5239 walu dapat ini ya lu dapat apa dapat dari kawan kristanya pelitir-pelitir kawan kristanya ya kan nggak ada disini kan hadis muslim 532 9 lainnya gua baca 53 berapa ini ini 5329 kagak ada dimana nah sekarang giliran kamu yang ditampilkan mana itu mana websitenya mana paling screenshot lu ya coba disitu dikatakan berdoa lah kepada Allah iya betul ini ini mah apa ya kalau kayak gitu-gitu gimana kabarnya kalau misalnya gua bawa kayak gini ya nih kayak gini misalnya lures gila dia tampilin kalau nggak gua injol air modik nih jangan-jangan itu sama aja kayak begini Breh lihat-lihat disini nih nih misalnya orang nggak tahu ini misalnya gua buka Oh ini Alkitab edisi 1928 nah disini dikatakan begini di Matius 222 sebelum diedit oleh pendeta Kristen protestan naiklah Yesus ke atas keledai yang dicuri dari Betfage Oke seperti biasa Yesus memasukkan jari dan kemaluannya ke lubang kelab kemaluan keledai itu hingga mengeluarkan cairan rupa mani orang Israel yang melihat kelakuan Yesus pun berseru itukah mesias yang dijanjikan apa bedanya kalau 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 disini anna haza amaluka pada Allahu ayuhalli soni mimma ada fi disitu malah dikatakan berdoa lah kepada Allah untuk melepaskan alamku dari yang aku alami mana di dalam di bagian mana dikatakan Allah berdoa udah nangis dia itu Bang nggak ada ya coba-coba anda yang buka ke kita ya ya coba kita ingin coba di episode beri hadis sudah mengubahnya dilarikannya ke nomor yang lain coba gue gedein buat kamu yang buka bro bro kamu sudah digedein kamu yang buka coba hadis itu kan penongoran antara hadis yang satu dengan yang lain kan beda-beda kan contohnya coba gini 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 kamu baca coba dalilnya kalau disini kan diterangkan dengan sangat jelas haddasana abu ishaq kalasami'atul barak aziba yakulu ja'a abu bakrin siddiq dan disitu apa dalam menceritakan kepada kami kepada aku salamah bin sabit dalam menceritakan kepada kami al-hasan bin ayan dalam menceritakan kepada kami Zuhair dan menceritakan Abu ishaq dan berkata aku mendengar al-barah bin azib coba coba anda bacakan disitu apa yang tertuang disitu haddasani salamatu bernuh sabib haddasanal hassanu bernuh ayan haddasana suhair dan seterusnya kalau di hadis yang anda maksud itu apa karena kami umat islam itu nggak bisa dibodohin dengan data-data wikipedia atau apapun itu kita bantu bro kita bantu untuk kamu paham hadis yang kau membawa tapi yang jujur gitu loh apa hadisnya narasinya pertamanya apa telah menceritakan kepada ku salamah bin sabib haddasani salamatu bernuh sabib coba di hadis anda apa bunyinya eh hadis yang anda maksud hadis itu apa kalau Rasulullah SAW beliau bersabda jangan bersedih sesungguhnya Allah bersama kita lalu Rasulullah Muhammad SAW mendoakan keburukan kepadanya hingga kudanya jatuh ke lumbur hingga sampai perut lalu ia berkata aku tahu kalian berdua mendoakan keburukan padaku sekarang berdoa berdoa kepada Allah untukku berdoa kepada Allah untukku demi Allah aku akan mengabulkan permintaan kalian berdua lalu berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah Hai mana ini emang ini apa namanya kalau nyembah Yesus itu bikin apa ya suka bohong sama kitab orang lain gitu loh jangan nyembah Yesus sendiri aja kitabnya sendiri aja dibuat bohong-bohong semua apalagi orang bro ayolah bro buka bro tanggung jawab loh buka disitu bro bro buka disitu lalu berdoa kepada Allah enggak ada di sana baik original teksnya enggak ada terjemahnya pun tak ada bro buka disitu Nabiya salallahu alaihi wa sallam coba Hai tunjukkan di zilliha summa basattu alaih kemben kemkan summa kultu nam ya Rasulullah walaamfud lakama haulaka panam tak ada di sini enggak coba open ke isa anabira itu kau yang buka disitu jangan tadi gue tadi udah dibacain itu gua ya kem dari aku yang sebelumnya lalu tuh screenshot terjemahan dari usbrensul bacakan-bacakan psikopedi website-nya apa namanya website-nya apa namanya psikopedi hadis itu jadi perbaru encyklopedia hadis MC saya cek sekarang enggak ada lagi tuh encyklopedia hadis ada lagi hilang-hilang hadisnya ha 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 peninggannya nomornya dipindahkan ke lain-lain kembang hadis ke nomornya diganti-ganti biar Saudi hadis-hadisnya juga beda encyklopedia hadis-hadis Saudi dengan Indonesia kabinnya media itu yang ini bukan encyklopedia siapa nama-nama nama-nama gue jadi penuh disini gue di sebaik aplikasinya encyklopedia hadis kita diubah nomornya ini wih udah enggak ada bang enggak ada yang ini maksudnya nama encyklopedia hadis Oh ini maksudnya gue punya gue punya enggak ada kita udah coba punya-punya gue punya nih 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 lu Oh ini nih yang ini ya ini ya ini ya iya ini udah diumpah mereka bukannya dua isinya kok juga diketik aja Allah berdoa gitu ya kita ketik aja di Allah berdoa kita ketik ya Allah berdoa gitu ya ya gini ya ini Allah berdoa ya ada 1007 hadis oleh Sultan masih loading siapa Sultan muslim aku Sultan nah ini musad Ahmad Ahmad muslim 4879 ini bukan coba kita coba klik ya ini soh ini muslim nih bahwa Nabi Allah salam alaihi wassalam berdoa yang ini iya iya oke bukan-bukan itu aduh oke kita baik lagi baca terjemahannya atau terjadi terjemahan ini bahasa Indonesia karena ini dari Anas dia berkata bahwa Nabi Allah salallahu alaihi wassalam berdoa itu enggak ada sampai gundul enggak ada yang dibacakan Jumat tadi yang dibacakan Jumai tadi yang sepanjang tahun 5329 itu terjemahannya diubah lima tiga dua sembilan terus di Arabnya Allah berdoa itu apa Emang kalau di Arabnya Allah berdoa apa bahasa Arabnya es apa aja kopi pasti itu dia masukin ke Google ya coba masukin ke Google udah nyuruh ini orang lu ini padahal ini yang yang berak ini iman lu tapi gue yang nyemukin disini 5329 waduh bahasa Allah berdoa itu bahasa Arabnya apa Allah berdoa nih 5329 udah nih nih 5329 lali fallahu lakuma an arudhu arudhaan kuma disitu maka berdoa berdoa kepada Allah itu artinya nih 5329 gini-gini gak enggak 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 siklopedi hadits ini pun kalau pada unahu saya kucing ayo Khali Sony Mimma Ana Fihi walaqa alai nih Fahadu padu 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 tapi isinya akan beda tadi yang dibacakan tadi yang udah mending gini-mending gini lah mending gini ini baca ini aja deh matius matius 222 mendingin aja baca deh naiklah Yesus ke atas keledai yang dicuri dari Bethfage seperti biasa Yesus memasukkan jari dan kemaluannya ke lubang kemaluan keledai itu juga mengeluarkan jawa ini ini kayaknya udah dirubah nih karena kalau dulu ini kalau dulu sebelum diedit oleh pendeta Kristen protestan ini kayaknya udah ya Oleh harusnya ada ini mana sekarang kayaknya udah dirubah deh ya Islam nggak bisa dibodohi banget tidak bisa kalian nggak bisa bodohi kami upaya-upaya untuk memelintir hadits supaya untuk memelintir Alquran itu sudah di pendahulu-pendahulu kalian itu sudah pernah lakukan tapi tak berhasil nggak bisa pengen yang menjaga Islam itu Allah pencipta langit dan bumi pengelit-pengelit hadits juga udah pada bersahadat wajah ya betul nah ini ini kenapa kau udah nggak ada sekarang kenapa sekarang di terjemahnya udah nggak ada gitu ini yang soal Yesus naik naiklah Yesus ke atas keledai yang dicuri ini ini kayaknya sama kayak hadis deh udah berubah nomornya kayaknya 20 nomor 22 ya Iya tuh bahkan dia sampai tahu loh tuh Matius 22 terjemahan ini berubah kayaknya tuh sama kayak tadi yang lu bilang Allah berdoa udah berubah juga sama nih kayaknya nih kok bisa hilang ini menangisnya wohon soalnya ini dia pikir Allah berdoa ini semoga doa dan damai sejahtera Allah besertanya mungkin ini itu selalu ya udah terdiam dia dah siksa dia itu berusaha mencari mencari remis karena Yesus berdoa ya edit lah sendiri di sana dia edit terus dikirim di screenshot kemana-mana beredar datanglah orang sidikani si kopior ini foto otaknya setengah babi gitu percayalah edit editan dipakai 1928 itu bahasa Indonesia lebih sempurnakan masih pakai kata misalnya Jakarta Jakarta jadi 1928 itu yang kamu tunjukkan itu pakai bahasa Indonesia yang disempurnakan sejak kapan bahasa Indonesia yang disempurnakan 1928 ada Indonesia 1928 itu masih pakai bahasa yang belum disempurnakan misalnya Jakarta pakai Dedia Jakarta ini adalah kitabku pakai bahasa Indonesia yang belum disempurnakan terus kenapa masalah pen tapi bahasa yang lama aja alamat jamaah-jamaah Yohanes 1313 tidak lama itu katanya terjemahnya 1928 tapi pakai bahasa Indonesia ejaan lama Yohanes 13 Yohanes 1313 itu tertulis disitu pertamanya dulu ya kamu memakis aku guru-guru dan tua-tua-tua ya karena kenapa di zaman sekarang berubah menjadi Tuhan kenapa berubah menjadi Tuhan ini coba kenapa bisa berubah dari Tuhan menjadi Tuhan kenapa berubah begitu Oh syarap kayaknya ini enggak kalian atas penipuan kita di terjemahan semangat tapi lupa saya penipuan itu yang sering itu milik internal kalian yang disempurnakan itu punyamu itu kita yang tahu menang siap yang bikin kelihatan ini kalian aku udah baca 15 tahun lalu aku ada kamu eh mana tahu aja aku karena bahasanya disitu masih datang kemana ada kamu mana akan kamu mana saya itu sampai 10 ya kalau kamu nggak punya data dua dulu saya tentang toko kandang kuda cek dulu satu akan Indonesia menyebabkan ejaannya tiga empat kalau yang ditayangkan tadi enak belum disempurna dan disempurna delapan sembilan sepuluh darah datanya jadi tendang aja ke kanan babi yang punya datang tujuh tadi di bawah hadis katanya tapi tidak dapat hadisnya dimana mestinya kalau menuduh itu ini data saya bawa nih nih baca lihat begitu kita yang disuruh setelah ditemukan enggak ada yang dia dituduhkan katanya dia udah lupa asar pemakan bangkit berubah membuat segeru ini kenapa ya seorang orang suka edit-edit ya ini saudara Tomat eh Thomas Thomas selamat pagi Indonesia ya Alhamdulillah Thomas selamat pagi Indonesia Thomas wih Pak Thomas udah HP masuk kejamu tanya minus berapa Pak Thomas atau plus kencing lancar Pak Thomas Pak Bayu Haji selamat sore Pak Bayu Pak Bayu iya kenapa Pak Bayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma Bang Andi semuanya yang di atas iya gimana kabar Bapak yuk kencing lancar hehehehehe yang enggak kencing lancar tuh oten oh ya sama otaknya sama otak sama sama kencing juga enggak lancar Alhamdulillah nih Bang Juma Bang Andi udah ada setengah bulan lebih nih enggak bisa naik mungkin karena keadaan kemal penuh terus cuma enggak apa-apa lah ini setengah bulan nih eh dikit boleh Bang Juma Bang Andi Gurunda iya silahkan sedikit aja nih saya mau marah sama oten ini mau marah sama oten saya mau marah sama oten yang turun takdi kamu on camp oten ini ini ya selalu ya Marcel punya adat di kenapa orang lagi ngobong habisnya gitu loh eh kamu enggak punya adat loh ini Masya Allah baru lagi ngomong lho ngomong-ngomong juga ngomong-ngomong atau menyatakan senar ini apa sih Masya Allah kok bisa begini agama kasih kayak gini ini koma muslim muslim ngomong aja nggak boleh Bagaimana kalau dia yang banyak ritas ya apalagi tepatnya bombom ke sana ya bergaung-gaung semua merong-raung kasih Tuhan kamu diam ya terusin Bang kalau menyanyi udah cua gimana terusin Bang Pak Bayu apa ini iya 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 semua marah sama oten yang tadi Bang Bang Andi yang turun di Eurobijaya aja nggak pecus sok-sok ngeritik badis ya suruh nambilkan nggak mau inilah kurang ajarnya oten ini sudah pemakan babi sudah nggak sunat kurang ajar pula ini dimana-mana ini dimana-mana dimana-mana komal Bang Bang Andi saya kan ketika saya nggak nggak ada di bawah di sahabat Bang Jumah kan saya juga kan nonton-nonton di live-live teman-teman itu kan kata-kata seperti ini memang gua blok-blok si oten ini alhamdulillah Indonesia ada debater-debater kayak Bang Andi Bang Jumah dan teman-teman ya yang ilmunya nggak nggak dilakukan sehingga bisa mengkontor mulut-mulut si congor-congor kayak gini ini saya rasa yang marah bukan saya sendiri bukan saya sedikit mewakili lah teman-teman yang di bawah gitu loh baca huruf jaya aja nggak pecus so-soan ngeritik-ngeritik HD suruh nampilkan nggak bisa orang aja betul oten ini nggak tahu diri nih sudah minoritas so-soan pula ini kita aja Bang Andi sedikit waktu menyita diskusi sesama oten cuma ya kitalah Bang Jumah ya hanya kesal sedikit aja lah nggak apa-apa kan Bang Andi dikit-dikit naik kesal kayak gini kan karena kita juga nyimak di bawah nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa ini sudah mengganggu tuh ya Bios sahabat Bang Jumah jangan 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 saya naik langsung di turunin ya jangan naik turunin saya dikatakan mau naiknya teranggung malam Pak Jumah padahal saya naik itu nunggu lama dulu Pak Dengar setengah 1 kadang-kadang jam 2 kadang-kadang setengah 3 itu dulu ini Pak Dengar dulu Pak Bayu ini kalau kita habis debat di Jumah yang bersihin ruangan loh eh wajah gondolah Bang Andi setelah ganti nama ganti ganti akun terus nah kemarin-kemarin supaya saya bisa naik ya ganti macam-macam akun ganti muka kotak dan macam-macam ini nggak Bang Bang Jumah pakai akun ini ajalah mau dinain sama sahabat Bang Jumah ya bodoh nggak dinain ya bodoh amat lah kalau tegang nggak mau dinain ya sampai kiamat nggak apa-apa lah kalau nggak mau dinain kita aja pagi lagi lanjut sama Oten yang penting saya sudah tercapai sudah maki-maki sama Oten yang nggak punya otak itu ya kurang aja betul ini nggak semua yang tadi bang yang tadi yang turun tadi yang tadi jombolpedia aku mau naik sama Jumah boleh Bang Jumah terima kasih yang terima kasih Bang Bayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Oh iya setiap apa setiap apa itu safety enak aja lo naik open game najis gue liat di bukamu kau sopan kemas mukamu kayak sundal naik aja tapi enggak usah buka kamera sosok akrab naik disini lu banjumah ya juara namanya ditanya dari mana Baga apa-apa mau tanya sama Bang Jumal lo ya ditanya agak apa-apa dulu ada Islam yang ngomong dari tadi ucapkan salam dong gimana sih lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Islam Islam lanjut lanjut Bang lanjut ya mau tanya apa Bang banjumah marah enggak menada aku pernah marah betul serius takut marah enggak enggak masak kemarau orang bertanya marah coba tadi itu yang yang nah itu siapa Oten itu ya udah tadi dia nggak punya adat yang mau naik iya sudah naikkan coba enggak usah buka kamera Bang iya walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya Aslan iya salam sejahtera untuk kita semua iya iya kenapa kamu mau tanya ke saya buish dari agama mana ini saya katolik Oh katolik mau ditanya iya boleh Oh serius serius kamu bilang disitu Yesus orang benar tanda tanya tanda seru sini saya tanya sekali aja oke 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 silahkan main kamu satu doang saya ya udah cukup dengarkan pertanyaannya cukup dengarkan pertanyaannya katanya mau ditanya oh diam loh katanya Masa besok pertanyaannya diam kamu tuh kasih tahu kebenaran tidak sesuai dengan keadaanmu lo katanya mau ditanya pak kenapa kok stress kalau stress jangan minum kalpanas keren yang panas oleh katanya mau ditanya terus yang penyukasi seperti Jokowi kalian menggunakan Jokowi penyimpun otak nggak siapa ya pengguna Jokowi sih hahaha kenapa kan tadi ada kerisan di sini naik kenapa Jokowi di sekret kalian soh pintar mau diskusi enggak dengan kita ya modis-modis mau diskusi enggak kusimuliana sekren oke baik temanya apa temamu ya oke baik menurut Tuhan menurut Tuhan Tuhan boleh tidak orang benar menurut Tuhan di dalam perjanjian lama boleh tidak orang benar itu dibunuh boleh dimana dalilnya mana dalilnya tunjukkan saya katolik eh loh saya tidak tanya anda siapa anda katolik kalau kalonjing senda tanya saya tanya ada nggak di dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan membunuh orang yang benar kena kau di sini enggak usah buka kamera buka maskermu enggak usah buka kamera nanti kau jatuh cinta sama kakiku enggak usah buka masker nanti kau jatuh cinta sama kakiku enggak usah buka gini udah masuk topik ini kenapa mau buka masker Kenapa hitung sampai 10 saya itu sampai sepuluh mau topik atau tidak ya satu kenapa bisa buka kaki Kenapa kenapa harus kenapa bisa amat harus buka kaki Kenapa saya hitung sampai 10 kamu mau diskusi atau tidak itu kamu mau ini mau mau diskusi ingat mau iya udah jangan emosi santai omong bunda lembanyi jam dulu Bunda biar baju menghadapi sendiri baru biar biar cara omong santai-santai iya jangan bawa suku jangan bawa suku enggak usah suku kamu kenapa enggak bawa suku takut ketahuan enggak gini coba kamu tunjukkan kepada saya dalilnya hit masih COVID enggak usah kamu urusin toh salah pribadi ngapain Oh pribadi agama aja ya ngapain kau urusin saya agama bukan untuk diperdebat lalu kamu naik kesini sama saya mau pasaran mukanya house udah diturun nggak ada gunanya mancing emosi dia tutup aja kamera banyak kita dah hadapi siap ini Rdiansa Aduh oke coja gue deh ya nggak papa Bang Andi kita permalukan dia mumpung ditonton banyak orang empat ribu dia nggak jadi nggak mau diskusi pakai data cuma nantangin dong berantem itu dia salahnya kalau mau cuman berantem dari sini nggak bisa Marsel biarin biar mandi tante Marsel saya kan minta dalil Apakah Tuhan membolehkan membunuh orang yang bener saudara mengatakan dalilnya mana kalau dalilnya mana wai dengan kasih kalau dia tidak melayani dengan kasih kalau dia tidak berbagi dengan kasih saya minta dalil di perjanjian lama kamu nggak sopan kamu tuan rumah kok tidak open game kamu tahu dalilnya mak dalilnya di perjanjian lama mana dalilnya di perjanjian lama Tuhan rumah kalau mau terima kamu di mana-mana selalu kita tidak berharap Anda buka kamera kami jijik lihat mukanya laki-laki tapi mukanya kayak benc-benc kayak suara perempuan kami jijik ya jadi jadi kamu tunjukkan dalilnya dikitab dikitab perjanjian lamamu Tuhan memerintahkan membunuh orang yang benar silahkan kita minta dari buka perjanjian lama atau sejarah apa kamu lalu saya atau sejarah kamu suruh saya ketanya mau diskusi katanya mau diskusi saya dengan Zuma yang lain diam yang lain masih 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 dibawa saya minta dalilnya di perjanjian lama kitab Spanyol kitab yang kalian curi dari agama Yahudi itu ada enggak di dalamnya tertulis perintah membunuh orang yang benar ada enggak intensinya apa Oh sabar ya ada yang minta intensinya apa jadi saya mau kasih dulu kami mau saling mendoakan soalnya eh mama eh jangan lupa bawa tisu ya tisunya dikasih parfum merek parfumnya itu caplang saya tanya sama mu mana dalilnya di perjanjian lama Tuhan memerintahkan membunuh orang yang benar dalilnya gimana Hai kenapa kameraku dimatih turun ini kami jijik lihat mukamu ini kami jijik lihat mukamu hidungmu berotot kamu tunjukkan aja enggak usah buka kamera jelek mualan di kita tutup aja kameranya turunin semua nanti kita nanti saya bikin piti eh dede lalena tante ih lalena de nah suruh makin bukan kamera juga ih mau kino share-share nih tidak level tadi beda kelas kecil teman-teman di kota provinsi bos kebangan raya penjemaian anak-anak kau 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 tunjukkan saja itu kau punya data deh mana datamu di perjanjian lama eh ada Tuhan itu minta supaya mempersembahkan orang benar di atas tiang salib adakah ih kita orang petakut kalau sampai Tuhan minta orang benar untuk disalib ih matinya semua kita ini orang benar ayo mana tunjukkan dalilnya ada enggak saya nyanyi lagu buat kamu aja ya ih mama enggak aku masih SMA Om belum bisa belum mengerti hahaha maafnya kamu mau apa kesini weh iya ampun pengandis sudah bener tadi hahaha hahaha bangandi sudah benar tadi jangan-jangan ada pengalaman pribadi dengan bangandi tiba-tiba datang om Waalaikumsalam siapa? soalnya om kenapa kau? kenapa kau datang sini? om aku telat om udah 3 bulan cek per cek ternyata apa dia habis kena diare habis itu dia minum apa tuh obat diare itu apa bukan obat diare apa intro 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 stop bukan dia minum satu satu toples membeku ee-nya 3 bulan udah pernah ee pulang minta keberatan aku udah 3 bulan om kenapa nggak melahirkan ada parah gini Tomasso ini ahlo dia ini dia bilang gini aduh gang meska haidka eh tanya tata cili aduh parah udah geli katanya iya katanya tadi mau diskusi baik-baik udah dikasih topik tapi nggak tahu juga nggak mau diskusi mana sih aduh sampai ke Makasar boketeknya itu orang tadi gila men kita disini takut berantem kita disini takut berantem bro takut kita berantem mencret kena bilang haidki ih orang orang biasanya itu diminta buka kamera nggak mau ini dia datang-datang pamer mukanya alamak ternyata dia mau naik disini menyumbang lagu potong bebek tante tante dikuali eh tante minta dansa dansa empat kali lucu banget di aduh ganda campuran parah akan bedek Bang Umar Hussein bilang masa balasnya moyang moyang enak kita